Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Tahapan pengujian hipotesis Teman-teman sekalian Mengenai apa itu hipotesis Kemudian contoh-contoh hipotesis Bagaimana cara merumuskannya Itu sudah saya buatkan Nah videonya ya Sudah ada beberapa videonya Nah pada kesempatan ini Kita lanjutkan Mempelajari apa yang dimaksud dengan hipotesis Hipotesis itu pada setiap penelitian Pasti menggunakan hipotesis Boleh ditulis, boleh tidak Tapi jarang mahasiswa kalau menulis skripsi Tidak menulis hipotesis Berarti lebih baik kita tulis saja ya Jadi hipotesis itu ada maknanya Ada manfaatnya Kalau kita tulis ya Sebetulnya ditulis atau tidak ditulis Setiap kali kita akan melakukan suatu proses penelitian Pasti sudah didahului oleh suatu hipotesis Nah sekarang kita lihat dulu Apa yang dimaksud dengan hipotesis Itu kan seperti yang kita ketahui bersama Hipotesis itu adalah jawaban sementara ya Jawaban sementara terhadap masalah penelitian Yang akan kita laksanakan penelitiannya Jadi praduga Kalau akan melaksanakan sebuah penelitian Itu adalah Pertama hipotesis itu bisa membantu untuk menilai ya Menilai berbagai kemungkinan yang akan terjadi Itu yang pertama Mengapa kita perlu pengujian hipotesis Yang berikutnya adalah untuk membuktikan suatu kebenaran Hipotesis itu dibutuhkan oleh peneliti Karena kan peneliti harus melakukan proses pengujian Jadi kalau kita lihat Bagaimana menguji hipotesis ya Nah kita lihat sekarang Kalau misalnya hipotesis itu sudah dirumuskan dengan benar Lalu kita ingin cek misalnya Maka hipotesis itu harus sudah direncanakan Termasuk ke tarap signifikansinya Berapa kemudian analisis data yang akan digunakan Apa jenisnya itu sudah direncanakan Jadi kalau kita lihat Gunanya itu adalah untuk proses penelitian itu Bagi peneliti Pertama adalah sebagai pedoman Sebagai arah dari proses kerja kita Sebab kalau tidak ada hipotesisnya Nanti kita kesana kemari pekerjaannya Jadi tidak kembali Tapi kalau misalnya ada hipotesisnya Ini loh yang akan diuji Jadi jangan kita melakukan uji-uji yang lain Yang bukan direncanakan pada pernyataan hipotesis Jadi hipotesis dalam sebuah penelitian itu adalah Komponen penting yang harus adanya Sekarang kita lihat sekarang Ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa ya Supaya kita nanti bisa merumuskan Teman-teman terutama yang pemula Yang menulis skripsi Yang belum terlatih merumuskan hipotesis Mari kita lihat ciri-ciri kalimat Atau rumusan hipotesis yang benar Yang pertama Menyatakan hubungan antar variable Jadi variable X dengan Y Bu bagaimana misalnya kalau variable-nya banyak Ya buatlah rumusan hipotesis itu Berdasarkan kerangka berpikir Jadi misalnya X1 mempengaruhi X2 X1 dan X2 mempengaruhi Y X1 secara langsung terhadap Y Ini biasanya untuk pasar sarjana ya Tapi kalau untuk misalnya S1 Cukuplah 2 atau 3 variable Dan bagaimana merumuskannya Pernyataannya berpedoman pada kerangka berpikir Supaya nanti jelas tuh Urutan antara variable X dan Y-nya Pada saat teman-teman akan merumuskan hipotesis ya Jadi kalau contoh misalnya variable X-nya ada 2 Variable Y-nya ada 1 Berarti hipotesisnya yang pertama adalah X1 mempengaruhi X2 Hipotesis yang kedua Hipotesis yang kedua X1 berpengaruh atau tidak terhadap Y Lalu X2 terhadap Y Dan yang berikutnya Secara bersama-sama X1 dan X2 mempengaruhi Y Seperti itu ya Kalau variable-nya lebih dari 2 Dan yang kedua Hipotesis itu harus dinyatakan Bukan ditanyakan Jadi perumusannya Kalimatnya harus Kalimat pernyataan Bukan kalimat pertanyaan Yang ketiga Rumuskan kalimat pernyataan itu Dengan bahasa yang jelas Bahasa yang menggambarkan adanya hubungan Seperti yang saya contohkan tadi Sehingga Nanti dalam pengujiannya Kita akan Berpedoman pada hipotesis tadi Jadi kalau misalnya Variable-nya ada 3 X1, X2, X3 Nanti tahapan pengujiannya juga Mengikuti itu Mengikuti rumusan hipotesis Jangan Jangan kita melakukan Langkah-langkah yang lain Jadi tetaplah Berpedoman pada Rumusan hipotesis Nanti akan berpengaruh pada Penarikan kesimpulannya Jadi kalau ditarik benang merahnya Antara Perumusan masalah Perumusan hipotesis Pengujian Dan penarikan kesimpulan Itu harus sejalan Jadi seperti itu Yang ketiga Yang keempat maksud saya Harus dapat diuji kebenarannya Jadi pernyataan tadi Harus menggambarkan Kemudahan dalam melaksanakan Uji datanya Uji kebenarannya Jangan Bikin kalimat yang sulit-sulit Sehingga kita akhirnya Tidak bisa melaksanakan Pengujian Nah sekarang kita lihat Sesuai dengan judulnya tadi Tahapannya Tahapan pengujian hipotesis itu Seperti apa ya Jadi jangan loncat-loncat Jadi kalau misalnya Kalau sudah ada tahapan Sebagai suatu prosedur Itu lakukanlah Sesuatu itu secara prosedural Ya Jangan diloncat-loncat Yang pertama Tahapannya adalah Satu Membuat formula Bunyi dari hipotesis Ya Berapa Variablenya Yang saya contohkan tadi ya Saya tidak akan mengulang Jadi yang penting Teman-teman Buat dulu kerangka berpikir Lalu lihat tuh Bagaimana hubungan-hubungan Variable itu Lalu buat hipotesisnya Lalu yang kedua Jangan lupa Dari awal Sudah menentukan Taraf signifikansi Yang akan digunakan Untuk uji hipotesis tersebut Kalau teman-teman Dari Kelompok ilmu pengetahuan alam Misalnya biologi Kimia Fisika Dan sebagainya Taraf signifikansinya Biasanya menggunakan Satu persen Fakultas kedokteran Misalnya Pokoknya yang kelompok IPA itu Satu persen Tapi kelompok sosial Itu boleh Lima persen Boleh sepuluh persen Meskipun yang menggunakan Taraf signifikansi Sepuluh persen Itu jarang ya Kita ambil yang tengah aja deh Yang lima persen Jadi yang untuk ilmu sosial Lima persen Nah kenapa Jarang yang menggunakan Sepuluh persen Itu Karena memang mungkin Penelitiannya itu Tidak terlalu sulit Jadi kalau yang sepuluh persen Itu kalau Penelitiannya itu Terhadap populasi Atau Sample yang Memungkinkan Adanya Kesalahan yang besar Gitu Di dalam pengambilan datanya Makanya jarang Teman-teman Mahasiswa mengambil Taraf signifikansi Sepuluh persen Yaudah sekarang Yang ilmu sosial Ambil aja Lima persen Ya Kemudian Yang berikutnya adalah Tentukan kriteria pengukuran Ya Untuk menguji Hipotesis itu Kriteria pengukurannya Seperti apa Sebagai contoh Saya Ambil ya Kalau teman-teman Dari psikologi Mengukur motivasi Pengukurannya itu Bukan tiga ya Misalnya Tinggi sedang rendah Bukan Motivasi itu adalah Tinggi dan rendah Ya Kalau persepsi Bukan tinggi rendah Tapi kuat Atau lemah Lalu Kalau komunikasi Interpersonal Intensitas komunikasi Itu bukan tinggi rendah Tapi kuat Dan lemah Nah jadi Teman-teman sekalian Sebelum Melakukan uji Terhadap hipotesis Cari dulu Teorinya Pengukurannya Seperti apa Jangan Yang harusnya Kesimpulannya Tinggi rendah Kesimpulannya Lemah kuat Misalnya Saya ulangi Misalnya Jangan sampai begini Untuk mengukur Intensitas komunikasi Interpersonal Yang digunakan Ukurannya Tinggi rendah Itu salah Tapi harusnya Kuat Atau Lemah Jadi Yang berikutnya Kesalahan yang berikutnya Adalah Mahasiswa sering Mengelompokkan Motivasi Menjadi Tiga Tinggi Rendah Kemudian Tengah-tengah Sedang Tidak ada Motivasi sedang itu Karena sedang itu Nanti akan Kemana arahnya Sedang Menuju Tinggi Atau Sedang menuju Rendah Maka Maka Buatlah Pengukurannya Itu Kriterianya Dua Tinggi Dan Rendah Itu contoh-contoh Jadi Nanti Teman-teman Bisa Sesuaikan Dengan bidang Studi Masing-masing Dalam Konteks Penelitiannya Dan yang Keempat Tentukan Uji Statistik Sebelum Melaksanakan Penelitian Jangan Sampai Sudah Mengambil Data Baru Baru Nge Apa Uji Statistiknya Yang Tepat Jangan Seperti itu Jadi Makanya Perlu Di dalam Persiapan Proposal Penelitian Itu Sebelum Seminar Penelitian Rutin Bimbingan Bimbingan Kepada Dosen Pembimbing Supaya Semuanya Dapat Direncanakan Dengan Baik Termasuk Menentukan Nilai Uji Statistik Dan Tentu Saja Yang Berikut Adalah Gambaran Penarikan Kesimpulannya Jadi Jangan Sampai Teman-teman Tidak Punya Gambaran Sama Sekali Kira-kira Kesimpulannya Mau Seperti Apa Itu Penting Kita Punya Frame Di dalam Pikiran Kita Penelitian Saya Ini Nanti Kira-kira Kesimpulannya Seperti Apa Jadi Bisa Diterima Hipotesisnya Bisa Ditolak Signifikan Atau Tidak Positif Atau Negatif Itu Tidak Jadi Masalah Yang Penting Semua Tahapannya Sudah Dilaksanakan Dengan Baik Kalau Kenyataannya Hipotesisnya Ditolak Jelaskan Ada Apa Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Sehingga Harapan Kita Supaya Hipotesisnya Diterima Itu Kok Tidak Jadi Yang Jadi Justru Yang Muncul Adalah Hipotesis Yang Kita Rumuskan Itu Ditolak Misalnya Jadi Di Di Dalam Penelitian Itu Harus Dipahami Bahwa Tidak Harus Hipotesis Itu Diterima Dan Tidak Harus Signifikan Kalau Kenyataannya Justru Terbalik Hipotesisnya Ditolak Dan Tidak Signifikan Berapa Kadarnya Signifikansinya Yang Gak Apa Jelaskan Saja Dengan Apa Adanya Dan Kemudian Lihat Faktor-faktor Penyebabnya Kenapa Hipotesis Kita Ditolak Demikian Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Ini Bisa Membantu Teman-teman Yang Sedang Menulis Proposal Rumuskanlah Hipotesis Itu Dengan Benar Sesuai Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Tahapannya Jangan Diloncat-loncat Supaya Nanti Pada Saat Teman-teman Mempertahankan Proposalnya Pada Proses Seminar Itu Bisa Diterima Oleh Tim Penguji Dan Di ACC Sehingga Setelah Itu Teman-teman Bisa Melaksanakan Penelitian Dengan Lancar Tidak Akan Ada Hambatan Kalau Sudah Rencananya Matang Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh